Sudah secara resmi mengajukan banding ya, yang itu memang digaranti di presidur WTO. Jadi kalau ada satu pihak yang memang merasa diriwikan oleh keputusan dari panel hakim itu di WTO, bisa mengajukan banding. Jadi memang awal Desember lalu kita secara resmi mengajukan banding. Tapi memang sekarang betul yang Anda katakan tadi pada pembukaan, Safrina, panel banding itu belum terbentuk. Karena sekarang ini ada isu, jadi Amerika Serikat memblok pembentukan panel banding karena Amerika merasa bahwa WTO ini harus dilakukan reformasi secara besar-besaran. Jadi selama reformasi itu belum dilakukan, Amerika tidak akan semacam mengelau, memberikan persetujuan terhadap pembentukan panel banding ini. Dan kita sudah berkonsultasi dengan pengacara kita yang berbasis di Geneva, Headquarters dari WTO adalah di Geneva. Dan diperkirakan itu kemungkinan secara realistis panel itu berterbentuk tahun 2024. Dan itu pun ya, case kita itu adalah case yang kalau nggak salah nomor 23 atau nomor 24. Jadi begitu panel terbentuk itu ada juga ada antriannya, kasus-kasus yang harus disidangkan di panel itu, panel banding tersebut. Nah kita itu masih nomor 23 atau nomor 24 lah gitu. Pokoknya agak di bawah ya. Nah jadi selama belum ada keputusan dari panel banding itu, kita bisa terus meneruskan kebijakan kita ini soal pengembangan industri hilirisasi ini. Jadi memang masih ada tengkat waktu sampai 2024. Ya, perkiraannya. Itu pun mungkin bisa juga mundur sampai 2025. Dan kita juga masih antrian ke-23. Dari panel lawyers kita adalah 2024 baru panel tersebut terbentuk. Jadi sambil menunggu dengan anda juga antrian ke-23 dari panel banding tersebut, kebijakan hilirisasi masih terus dapat dijalankan ya Pak E. Yes, betul sekali. Masih ke Pak Bara ya Pak E. Jadi dari segi butir-butir strategi untuk mengajukan banding itu, apa yang sudah disiapkan Kamendak dan juga pemerintah Indonesia dalam melakukan banding tersebut? Karena gini, jadi salah satu reasoning yang dikemukakan oleh panel di tingkat pertama itu ya, WTO, mengatakan bahwa kalau kita suatu negara itu melakukan export ban, larangan export secara total pada satu komoditi itu harus untuk dengan logika bahwa, dengan alasan jasifikasi bahwa industri negara itu yang ditopang oleh komoditi itu harus betul-betul sudah matang. Jadi misalnya ada krisis satu komoditas misalnya ya, kemudian industri domestik negara tersebut sudah matang. Nah, kalau misalnya dilakukan export ban itu diberikan, dinyatakan sah oleh WTO. Nah, ini dikatakan oleh WTO bahwa industri besi kita, besi kita itu byproduct dari nikel itu adalah besi ya. Besi itu Indonesia belum berkembang. Jadi belum matang, jadi sehingga apa yang kita lakukan itu dengan melakukan export ban itu ya, larangan export tidak terjasifikasi. Tapi kita juga mengatakan bahwa kita juga sedang industri hilirisasi kita ya, pengembangan dari nikel itu sudah growing, kita sudah ada puluhan smelters ya, yang untuk mengolah nikel tersebut. Jadi itu adalah argumentasi kita dan kita akan stick ke situ. Dan nanti pada tahun 2024 atau 2025 ketika sidang banding ini mulai, tentu kita akan lebih banyak lagi smelters. Sudah lebih siap ya Pak Jutai. Dan industri kita juga lebih matang nantinya. Sebenarnya kalau saya tarik kembali Pak, dari segi kesiapan untuk hilirisasi ini, jadi kan memang sudah ada banding tersendiri, Uni Eropa di WTO banding mengenai kebijakan larangan ekspor mentah dari nikel. Sebenarnya kesiapannya dari hulu ke hilir dalam hal industri hilirisasi nikel di Indonesia itu seperti apa Kemendak melihatnya? Ini kan sekarang kita sedang bekerja keras ya untuk betul-betul membangun industri ini. Dan saya pikir progresnya sangat bagus. Tadi Profi juga sudah katakan ya, kita sekarang sudah ada kira-kira dua puluhan. dan smelters secara total. Dan hasil dari smelters itu kan juga sangat real ya. Dan ada juga misalnya pabrik stainless steel di Sulawesi Tenggara itu ya, yang juga merupakan produk final dari apa yang diproses di smelter. Jadi kita sedang membangun dan kita harapkan pabrik-pabrik lainnya itu juga akan dibangun kembali. Pemerintah memberikan fokus nih kepada pembangunan industri ini. Sesuai dengan memang keunggulan kita, apa advantage kita, kita kan mempunyai natural resources yang sangat kaya Indonesia ini. Itu yang harus menjadi fokus kita dalam membangun industrialisasi. Jadi sesuai dengan memang apa saja komoditas yang ada di sini, apakah itu nikel, apakah itu bauxite, apakah itu emas, apakah itu timah. Itu semua kan harus betul-betul kita manfaatkan. Bukan hanya kita jual dalam bentuk raw material seperti berapa kali Presiden Jokowi mengatakan. Tapi juga harus kita olah di sini, kita manfaatkan di sini ya. Bukan hanya juga betul seperti kata Prof Hick tadi untuk menciptakan lapangan kerja. Tapi yang kedua yang juga sangat penting adalah untuk menciptakan competitive edge Indonesia ya. Sebagai satu negara ya, sebagai satu negara ekonomi. Kita ingin menjadi suatu economic powerhouse. Dan sudah diperkirakan oleh McKinsey Indonesia dalam beberapa tahun lakiah menjadi economic powerhouse nomor lima terbesar ke dunia. Nah tentu kita ingin mempunyai juga satu competitive edge. Apa? Kita adalah suatu negara yang memproduksi. Tidak hanya raw materials. Bukan hanya, tapi kita juga memproduksi dari raw materials yang kita memang miliki di Indonesia gitu ya. Demi economic added value bagi Indonesia ya. Betul, betul sekali. Pak Barra, sebenarnya bagaimana respon negara-negara importer dan penggugat masalah ini ke WTO? Dalam hal, apakah masalah ini kemudian menghambat proses perdagangan ekspor-impor dan kerjasama yang sudah terjalin selama ini? Tidak ada. Jadi kan memang itu yang komplain itu dan sudah yang memang mengajukan kasus ke WTO kan hanya European Union kan. Negara-negara lain kan tidak ada. Amerika Serikat juga tidak mengajukan gugatan atas ini. Jadi memang hanya European Union gitu. Tapi yang kita tahu juga kan ini memang nickel ini tidak hanya komoditas yang akan menjadi tujuan hilirisasi. Nanti juga ada tembaga, bau, sit, emas. Nanti juga CPO juga akan dihilirisasi. Kedepannya sebenarnya bagaimana? Apakah nanti Indonesia sebenarnya harus menghadapi dispute-dispute lainnya di WTO? Ya, saya pikir itu satu resiko ya. Dari dunia yang makin globalized ini. Dimana juga salah satu karakterisik utama dari globalized world itu adalah adanya free trade ya. Adanya movement of goods gitu. Tapi juga at the same time, kita juga punya kepentingan sendiri. Masing-masing negara itu kan. Kita ingin membangun perekonomian kita. Kita ingin membangun bangsa kita. Dan kita ingin menjadikan ini hilirisasi ini ya sebagai satu yang hasil itu menjadi competitive edge kita. Untuk bersaing dengan negara-negara lain di dunia yang makin-makin competitive ini. Jadi memang stick to the stances hilirisasi ini dibutuhkan. Dan memang ini artinya seperti sudah dikatakan berkali oleh Presiden Joko ini harus kita paksakan ini. Kalau tidak kan kita hanya pendapatan diterima oleh pemerintah hanya dengan penjualan raw material. Tapi tidak ada value added ya, tidak ada nilai tambah yang bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia ya. Apakah secara ekonomi maupun secara teknologi. Kita juga ingin di Indonesia kan juga sangat kuat dengan bangsanya, kuat dengan teknologi. Terima kasih telah menonton!